Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin Wa ana alihi wa sahbihi ajamain Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Jen Office dan Jen Moksin Official Yang mana pempes ini seluruh dunia untuk meyakini Dan tau semua dimana siapa Jen Moksin itu Jadi tadi saya udah ngomong-ngomong sama orang pasar juga Tau yang masa juga mengikuti Jen Moksin itu luar biasa Alhamdulillah Dan kali ini kita saudara semuanya Untuk menemani istirahat siang anda Kali ini kita kembali lagi di acara Jen Moksin Official Kali ini kita akan membahas tentang tema Dan mengupas sedikit tentang Hari Kesaktan Pancasila Dan kita langsung aja kepada beliau yang bersengkutan Kami persahakan ya Terima kasih Kang Hardi Kang Edis Wardi Beliau ini sangat luar biasa Selalu menemani setiap kegiatan-kegiatan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam Wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'duh Saudaraku sekalian sebangsa setanah air Sebelumnya saya ucapkan Selamat hari lahir Pancasila Hari ini adalah 1 Juni Tahun 2021 Karena Pancasila itu Sebagai ideologi berbangsa Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Kita ketahui bersama bahwa hari ini Pancasila sebagai Sebuah ideologi Sudah kita sepakati oleh para pendiri bangsa Dimana para pendiri bangsa adalah Para kaum ulama Para kaum cerdik pandai Para kaum agamawan Kemudian kaum-kaum nasionalis Yang bersama-sama berjuang Merebut kemerdekaan Republik Indonesia Dan kemudian mempertahankannya Pada hari ini Sebagai sebuah bangsa yang besar Tentu layak rasanya bagi kita Kang Edi Suardi Untuk menyampaikan Rasa syukur Alhamdulillah Atas kemerdekaan sebuah bangsa Yang bernama Indonesia ini Dimana Kemudian Para pendiri bangsa ini Bersepakat Untuk menjadikan Pancasila itu sebagai sebuah ideologi Ideologi berbangsa ya Bukan sebuah ideologi agama Berarti Indonesia berlantaskan dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Itu sebagai Landasan dan sumber hukumnya Artinya begini Di tengah kondisi bangsa yang Seperti saat ini Dimana kita tengah menghadapi Krisis multidimensi Yang saya katakan Krisis multidimensi Dimana Ada sebagian Ya karena penduduk Indonesia Hari ini selam berdeka Kurang lebih kita masuki kemerdekaan yang 76 ya 76 tahun Indonesia berdeka Berarti Pancasila itu Sudah 76 tahun Ada sebagian Sebagian kecil ya Dan itu tidak seberapa Kemudian mempersoalkan kembali Tentang Pancasila sebagai ideologi berbangsa Nah kita sebagai kemuslimin Sebagai Rakyat Indonesia Mestinya faham Faham Kenapa kemudian Pancasila itu Dengan semboyannya Binika Tunggal Ika Ini kan Binika Tunggal Ika Tapi konon ya Konon ya Kang Edi Suardi itu kan Kalau soal lelucon Madura itu kan Paling luar biasa Dimana Semboyan Pancasila itu Binika Tunggal Ika Yang sebenarnya arti Sebenarnya adalah Walaupun berbeda-beda Tetapi tetap satu jua Satu jua Yaitu Indonesia Kalau Kang Hardy Yang orang sampang ini Selalu mengatakan Kalau binika Tunggal Ika Itu dari bahasa Madura Binina penika Tongila penika Bagi sahabat-sahabat Dan rekan-rekan Yang hadir di Zenmosin Official Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih Yang setiap saat Saya live streaming Selalu hadir Baik yang ada di Kota Pontianak Kalimantan Barat Yang lebih khusus Yang lebih umum Kemudian Seluruh Indonesia Saudara-saudaraku Sebangsa Setanah Air Mari kita berbahagia Atas lahirnya Pancasila Sebagai sebuah ideologi Berbangsa Yang mampu menyatukan Mampu merekatkan Dari Sabang Sampai Merauke Dari paling barat Sampai paling timur Ada ratusan suku bangsa Bahasa Agama Serta kepercayaan Yang bisa direkatkan Dalam satu kesatuan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Matur Soon Sangat Yang sudah hadir Kiai Haji Omdusyukur Sembah Nowon Matur Nowon Atas kehadiran Jenengan Kemudian Mbak Kumsyati Ada Mas Fiji Osiila Dan sahabat-sahabat Dan rekan-rekan yang hadir Kenapa kemudian Meneguhkan sikap kebangsaan Itu menjadi penting Walaupun hari ini Saya Berseragam IKBM Ikatan Keluarga Besar Madura Ini bukan sebuah bentuk Apa ya Ingin menunjukkan Sesuatu atau tidak Ini sebagai bentuk Rasa syukur Bahwa saya sebagai bagian Dari suku Yang ada di Indonesia Bisa hidup Aman Tentem Senjem Damai Dan sejahtera Di bangsa ini Itu semuanya Tidak lepas Karena berkat doa Perjuangan Para ulama Para pendiri bangsa Kom-kom nasionalis Yang merebut kemerdekaan ini Kemudian Ada sebagian Mungkin Dari sahabat-sahabat muda kita Yang tidak memahami Itu apa Pancasila Dengan semboyan Yang sebagaimana kita sebutkan tadi Apa Pancasila tersebut Iya Apa itu Pancasila Bahwa Pancasila itu adalah Merupakan Sebuah kristalisasi Kristalisasi dari nilai-nilai budaya Dari nilai-nilai kesukuan Nilai-nilai kebersamaan Yang ada di bangsa ini Kenapa kita harus mempersoalkan Pancasila Pancasila itu sudah final Sebagai ideologi berbangsa Sekali lagi Pancasila itu sudah final Sebagai ideologi kita Berbangsa Dalam berbangsa Bahwa Pancasila itu Sebagai sesuatu Yang merekatkan Hubungan Kesukuan Keberagaman budaya Keberagaman bahasa Bahkan keberagaman Keberagaman yang lain Itu semuanya terangkum Dalam nilai-nilai Yang tercermin Dari lima sila Di Pancasila itu sendiri Kan seperti itu Saya itu Pancasila yang kelimanya itu Belum hafal juga Oh gitu ya Oh gitu ya Saya baru-baru ke sini Ini mau ngapalin ini Terima kasih Pak Kasad Bimas Polres Kuburaya Kang Soeharto Yang sudah hadir Matur Sembanuun Sila pertama itu Adalah merupakan Nilai kristalisasi Keberagamaan Bangsa Indonesia Keberagamaan Bahwa di bangsa Indonesia ini Berbagai macam agama Itu Yang kemudian diakui Dalam konteks negara Tapi bukan berarti Yang lain tidak diayomi ya Ada Islam Ada Katolik Ada Kristen Ada Hindu Ada Buddha Ada Konghucu Dan keyakinan-keyakinan Yang lain tidak bisa Kisah sebutkan Semuanya Dicerminkan Dalam sila pertama Di Pancasila Dimana Pancasila mengatakan Ketuhanan yang Maha Esa Negara ini Negara Indonesia Bukan negara agama Kita perlu tegaskan itu Bahwa negara Indonesia itu Bukan negara agama Tetapi Suku bangsa Yang ada di Indonesia Adalah manusia beragama Suku bangsa Yang ada di Indonesia Adalah manusia yang beragama Ini menunjukkan Bahwa landasan dasar Landasan berfikir Kita sebagai bangsa Sebagai bangsa Bisakah Pancasila itu Merekatkan Berbagai macam Perbedaan-perbedaan Yang ada Iya Nah kemudian Terima kasih Yang sudah hadir menonton Nilai kristalisasi dari keberagaman agama Di Indonesia itu Tercermin Dalam sila pertama Di Pancasila itu Ketuhanan yang Maha Esa Maksud daripada nilai-nilai Keberagamaan yang ada di Indonesia Dari berbagai macam agama Keyakinan Bahwa semuanya akan diayomi Semuanya akan dilindungi secara hukum Semuanya akan diayomi dan lindungi secara hukum Itulah Indonesia Sebagai muslim kita tentu mempercaya Kulhuallahu ahad Katakan bahwa Allah itu ahad Satu Tunggal Nah Tentu Kita tidak akan memperpanjang lebar kalimat ini Tetapi yang paling penting adalah Sekali lagi kita tegaskan Bahwa bangsa ini Tidak berdasarkan kepada agama Tetapi patut dipahami bahwa Bangsa Indonesia ini Adalah bangsa yang beragama Berasal dari kata ini Nilai-nilai moralitas keagamaan itu Kemudian diletakkan sebagai sila pertama Dalam Pancasila Bahwa dalam preambule Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Dengan tegas mengatakan Bahwa berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa bangsa ini merdeka Itu karena dasar keyakinan agama Karena dasar keyakinan agama Keyakinan agama yang dimaksud adalah Bahwa dari dasar dan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia Yang diakini oleh para pendahulu-pendahulu kita Kemudian muncullah tekad bersama untuk memerdekat bangsa ini dari penjajahan Bahwa penjajahan itu bertentangan dengan nilai-nilai agama Dengan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai keberadaban Maka berawal dari situlah kemudian Para pendiri bangsa, para ulama kita Semuanya sepakat Para komnasionalis Semuanya bersepakat untuk menjadikan Pancasila itu Sebagai ideologi berdasar dalam berbangsa dan bernegara Ini bukan ujuk-ujuk Mas Edy Tidak langsung Oke, kita Pancasila Oh enggak, enggak begitu Enggak seperti itu Enggak langsung Enggak, enggak, enggak Menyusikan sikat-sikat aja seperti Kang Hardy gitu ya Tapi semuanya berdasarkan olah fikir yang panjang Diskusi yang tidak sedikit Tapi diskusi-diskusi yang sangat panjang Terima kasih kepada Mas Fudi Jong Mas Lonjong Ketua MWC Ini Pemuda Pancasila Utara ya Terima kasih hadir Pemuda Pancasila Pancasila Abadi Kemudian Mbak Dahlia Mantap Ya, Matur Sohon Terima kasih kemudian Ahya Weding Yang sudah hadir juga menonton Terima kasih atas kehadirannya Kemudian yang kedua Kemanusiaan yang Adil adil dan beradab Kemudian ketiga Persatuan Keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Dalam permusyawaratan Dan perwakilan Yang nomor lima Masya Allah Setelah 30 tahun lebih baru hafal ya Dulu itu amat SD ya Sempat sekolah ya Alhamdulillah Alhamdulillah saya juga sempat sekolah mas Paut ya Nah Bagi teman-teman dan sahabat-sahabat yang mau interaktif Mau menyampaikan berbagai macam pandangannya Tentang kehidupan kita dan berbangsa Saya persilakan Ya, saya persilakan Semua teman-teman yang udah join disini Yang udah gabung sama kita Jangan sungkan-sungkan yang mau tanya Silahkan aja Karena tema kita hari ini Pancasila Tentang kehidupan berbangsa ya Kehidupan berbangsa dan bernegara Baik Kita uraikan sedikit ya Tadi ada pertanyaan yang luar biasa Dari Bang Kauzi Sekjen saya di IKBM Pancasilaku masih saktikah Ya Saya teringat Dalam sebuah kisah yang mengatakan Bahwa Hadratus Syahasyim Asyari Hadratus Syahasyim Asyari Pendiri Nahudatul Ulama Juga sebagai pendiri bangsa Bagian dari penggagas kemerdekaan Indonesia Dari penjajahan ini Ketika beliau itu Mau menetapkan Dan menerima Pancasila itu Sebagai asas berbangsa Hadratus Syahasyim Asyari Beliau itu berpuasa selama tiga hari Tiga hari Tiga hari Kemudian beliau Setiap membaca Fatihah Beliau itu membaca Fatihah Untuk meyakini Untuk menerima Pancasila itu Ini dengerin yang jelas-jelas ya Ketika beliau Mau menerima Pancasila itu Sebagai asas berbangsa Hadratus Syahasyim Asyari Kattasallah sirahu Wa nafa'ana bi'ulumihi Wa asrarihi Beliau itu Berpuasa tiga hari Dan beliau membaca Suratul Fatihah Tiga ratus lima puluh ribu kali Tiga ratus lima puluh ribu kali Dan beliau membaca Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Fatihah yang beliau baca itu Sampai kalimat situ Tiga ratus lima puluh ribu kali Setelah itu Sebelum beliau ini Kemudian beliau salat istikhara Dalam surat istikhara Setelah Fatihah Pada rokaat pertama beliau membaca surat At-Tawbah empat puluh satu kali Itu rokaat pertama Dengerin ya Biar jelas ini Jadi kita tidak main-main Beliau membaca surat Surat At-Tawbah empat puluh satu kali Pada rokaat yang pertama Rakaat kedua Beliau membaca surat Al-Kahfi empat puluh satu kali Ini apa? Bahwa menerima Pancasila itu Sebagai ideologi bangsa dan negara Hadratul Syahishim Ash'ari Pendiri Nahdlatul Ulama Itu tidak sembarangan Tidak main-main Jadi jangan dianggap ini guyonan Hubungan beliau atau langsung kepada Allah Bagaimana agar kemudian Allah memberikan rido Allah memberikan restu Allah memberikan Keridoannya Bangsa ini menerima Pancasila Dan menjadikan Pancasila itu Sebagai ideologi berbangsa Sekali lagi bukan ideologi agama Ideologi berbangsa Nah terima kasih sebelumnya yang sudah hadir ya Sampai-sampai terkesima begitu Antara terkesima atau ngantuk ini? Kayaknya ada kopi yang gak ngantuk Oh gak ngantuk ya? Jadi terima kasih adik sahabatku Abdul Hamid Beliau juga sebagai salah satu Pengurusi KBM Kalimantan Barat Kemudian adik saya Muhammad Abdul Halim Yang sudah hadir Kemudian Aisyah Triboy sedang menonton Kemudian Salman Al-Farisi Bajunya keren abang Wah Ini baju saya ya? Oh maksudnya bajunya Mas Ardi ya? Baju Sampian ya? Oh gitu ya? Jadi begini ya Bahwa ketika Pancasila mau diterima Diterapkan sebagai ideologi berbangsa Itu tidak mudah Saya ulangi ya Bagian belum menonton Hadratus Syah Syamha Asyari Ketika Mau menjadikan Pancasila itu diterima Itu tadi Beliau puasa dulu tiga hari Puasa tiga hari Kemudian beliau membaca fatih 350 ribu kali Kemudian dalam surat istikharah Dalam istikharahnya beliau di rokaat pertama Beliau baca surat At-Tawbah 41 kali Kemudian pada surah Pada rokaat yang kedua Beliau membaca surah Al-Kahfi 41 kali Dengerin tuh Langsung ke mobil itu aja Gitu ya? Kalau mau yang ngamalin Ngamalin saja Tapi bukan saya yang ijat sama Sardi ini Ini apa teman-teman? Menunjukkan bahwa Ini menunjukkan bahwa Bahwa Pancasila itu bukan gagasan biasa Bukan ide biasa Nah bahwa kemudian Pancasila itu digagas oleh para ulama Para hadratu seh Yang para guru-guru mulia Hadratu Syahsyif Ash'ari Kemudian ada Yayi As'ad Samsul Arifin Kemudian disana ada Yayi Abdul Wahab Hasbullah Kemudian ada Kiai Ridwan Ada ulama-ulama besar Ada Kiai Bistri Sansuri Ada Komkom Nasionalis Disitu ada Bapak Presiden Kebanggaan Gita Bapak Presiden Soekarno Ada Profesor Muhammad Hatta Ada Profesor Muhammad Yamin Ada berbagai macam organisasi-organisasi besar Yang di dalam penggodokan Pancasila Itu kan tidak serta-merta Nah kemudian dalam hal ini Matur Sobun Mas Rosis, Marko Boleh gabung nih Ustaz Monggo Mau pergi dimana nih Kayaknya bukan di titik-titik Silahkan Monggo Jadi bagi teman-teman Yang mau berinteraksi Ada hal-hal yang mau disampaikan Sebagai bahan pencerahan untuk kita Saya persilahkan Ya persilahkan Jadi begini Yayi Karena ada tadi Ada embok di channel Sampai itu Dan bertanya tentang Pancasila Siapa sih yang membangun Yang membuat Pancasila itu Mungkin pertanyaan dia itu Mungkin burung Garudanya Oh ya Burung Garudanya mungkin Ya begini Sebagaimana yang dipahami Dalam sejarah ya Dalam literasi sejarah Mohon maaf jika saya ini Bukan Mohamad Pelili Boleh gabung ya Pak Ustaz Monggo 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 Pinar Pinar Maksudnya lambang burung Garuda Yang ada di Pancasila ya Dimana burung Pancasila itu Di sayapnya itu digambarkan Ada 17 ya Bahwa Di burung Garuda itu Ada 17 sayap Di kanan kiri itu Di kanan kirinya Menunjukkan Indonesia itu merdeka Pada tanggal 17 Agustus Paham gak Son Alhamdulillah Ya Di ekornya itu ada 8 Bulu ekor itu 8 Pada bulan 8 Kemudian bulu surai Yang ada di lehernya itu 45 Menunjukkan Tahun 1940 Nah ini kan pelajaran Sejarah dasar Waktu kita SD Waktu Sampian gak hadir dulu ini Kayaknya Saya ikut persamaan kali SD masih persamaan ya Luar biasa SD aja ikut persamaan Baik Oh gitu ya Musim persamaan Baik Teman-teman yang sudah hadir Masya Allah Teman-teman yang sudah hadir Ini semangat kebangsaannya Luar biasa Baik Ada Kita baca pertanyaan dulu ya Boleh-boleh-boleh ya Ada Muhammad Abdul Halim Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah ada hubungannya Dengan Al-Quran Lima sila tersebut Syukran Ustaz Kemudian Mas Abdul Hamid Cus Bagaimana kemudian Pancasila Tidak hanya sekedar Menjadi pajangan Tapi menjadi spirit Dalam kehidupan berbangsa Masya Allah Masya Allah Ini jendengan faham Sebenarnya ini Kemudian Kang Muhammad Di masa pandemi ini Dan langkah apa Untuk Regenerasi saat ini Yang mulai dikuasai Oleh media sosial Yang tidak sedikit Lupa Dengan sila-sila Dengan sila-sila Pancasila Izin kei Matur soon Matur soon Baik Begini Apa kaitannya Pancasila dengan nilai-nilai Keagamaan Khususnya nilai-nilai Quran Kita runut satu-satu Kalau tadi Sila pertama Adalah hasil Dari filter Dari kristalisasi Nilai-nilai keagamaan Kalau dalam nilai Quran Kemudian yang kedua Sila yang kedua Apa tadi Kemanusiaan Yang adil dan beradab Begini Inna khalaknakum Mindekari Wa unta Wajalnakum Syu'uban Wa qaba'ila Lita'arafuh Inna akramakum Indullahi atfakum Kemudian sila yang ketiga Adalah Persatuan Indonesia Yang kedua Apa Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Iadilu Huwa akrabu Litaqwa Nilai Quran ini diterapkan disini Berlakulah adil Engkau Karena keadilan itu mendekatkan Engkau kepada ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nilai Quran ini sudah Menyampaikan itu Kemudian hasil dari Fikiran-fikiran Quran itu Diterjemahkan di dalam Kehidupan berbangsa Bisa dibayangin Ada 700 Suku bangsa Di Indonesia Baik dari Klan terbesar Sampai yang paling kecil Itu semuanya satu Indonesia Jadi kemudian Yang nomor tiga Kemanusiaan Persatuan Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia itu Artinya Kita ini diajarkan oleh Quran Untuk bersatu Wa ta'awanu alal birri Wa taqwa Wa la ta'awanu Alal itmi Waludwan Nilai yang keempat Bahwa bangsa Indonesia ini Setiap dalam mengambil sikap Dan keputusan apapun Harus berdasarkan kepada Musyawarah Wa syawirhum Wa syawirhum fil amri Wa intanaza'atum Farudduhu ilallahi Warusulihi Jadi kita ini adalah bangsa Bangsa yang harus Mengedepankan Sikap Musyawarah Dalam mengambil keputusan Apa Tidak harus sendiri-sendiri Bangsa ini adalah Milik bersama Bukan hanya milik Umat Islam Bukan hanya milik Katolik Bukan hanya milik Hindu Bukan hanya milik Buddha Tapi ini milik Bersama Maka kemudian Bangsa Indonesia dulu Kan dikenal sebagai Nusantara Nusantara ini Konon Terambil dari kata Nuswantoro Nah ini Yang paham begini Kya Mokhtarul nih Nul Aswia ini Beliau itu Kalau soal ngedalang Itu Luar biasa Kalau Kya Mokhtarul itu Nusanti ya Nusrak Nusano Nusno gitu Kemudian Yang terakhir Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Bukan ke konsep Adil adalah Itu adalah Prinsip-prinsip dasar Yang diterapkan Dalam nilai-nilai Quran Terus apa Yang menyebabkan Kita tidak menerima Pancasila itu Sebagai ideologi Berbangsa dan Bernegara Jangan khawatir Ada yang bilang Oh Ngapain menerima Pancasila Yang penting itu Quran Baik Menerima konsep Quran itu Adalah Kewajiban Ain Bagi kita Kewajiban Setiap muslim Tetapi Bukan kewajiban Bagi yang non muslim Itu Kewajiban agama Bukan Kewajiban Berbangsa Nah kemudian Kemudian Begini Ada yang selalu Mempersoalkan Seakan-akan Pancasila itu Sudah tidak ada Relevansinya hari ini Mas Kalau Pancasila Dianggap Sudah tidak relevan Hari ini Konsep mana Yang ada Relevansinya Yang bisa diterapkan Dalam kehidupan Bangsa ini Bukan Saya maksud Kehidupan Agama Saya tidak Maksud Dalam kehidupan Agama Kehidupan Berbangsa Bahkan Kalau Anda Kalau kita Mau tahu Sebenarnya Negara-negara Di seluruh dunia Ini yang hampir Mencapai 200 Negara Dari besar Yang kecil Merasa Kagum Dengan bangsa Indonesia Sebuah Bangsa besar 700 Bahasa Tapi Disatukan Dalam Satu Bahasa 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 Ada 700 Bahasa 700 Bahasa Tapi Kemudian Semuanya Lebur Dalam Bahasa Indonesia Ada 700 Budaya Tapi Semuanya Budaya Itu Tidak Dihilangkan Ratusan Budaya Itu Tidak Dihilangkan Semuanya Melebur Semuanya Menjadi Satu Bahasa Budaya Silahkan Indonesia Kan Dalam Konsep Bernegara Kan Tidak Pernah Oh Bahasa Ini Harus Dihilangkan Enggak Enggak Tidak Harus Dihilangkan Di Dunia Manakah Ada Bahasa Yang Melebihi Bahasa Yang Ada Di Indonesia Bangsa Eropa Itu Jumlahnya Ratusan Bahkan Di Cina Itu Hanya Ada Berapa Klan Suko Saja Bangsa Arab Bangsa Arab Itu Secara Umum Ada 400 Lebih Dari Klan Klan Yang Ada Itu Tidak Banyak Tapi Indonesia Kita Tidak Rebutan Bahasa Kalau Kita Bicara Soal Ideologi Kedaerahan Kita Masing-masing Punya Ideologi Kedaerahan Budaya Kedaerahan Tapi Kita Tidak Memaksakan Itu Baik Yang Sudah Hadir Ada Siti Masdah Terima Kasih Amiruddin Pontianak Terima Kasih Muhammad Halil Apakah Saya Boleh Nanya Boleh Bagaimana Pancasila Sekarang Apakah Masih Diterapkan Sedangkan Bangsa Indonesia Yang Secinta Ini Sepertinya Tidak Berperi Kemanusiaan Seperti Menjatuhkan Satu Sama Yang Lain Mohon Masukannya Itulah Karena Tidak Paham Karena Tidak Paham Sebenarnya Apa Yang Dimaksud Kesepakatan Bersama Negara Ini Adalah Darul Negara Kesepakatan Kita Bersepakat Bahwa Konsep Hukum Kita Sumber Hukum Kita Dalam Kehidupan Berbangsa Adalah Pancasila Dan Itu Adalah Undang Undang Dasar 1945 Tapi Kenapa Kemudian Seakan Nilai Nilai Keadilan Sudah Tergerus Dari Bangsa Ini Nah Ini Yang Menjadi Persoalan Dasar Yang Menjadi Persoalan Dasar Hingga Kemudian Menjadi Senjata Bagi Orang Yang Tidak Senang Pancasila Untuk Menjatuhkan Pancasila Sebagai Sebuah Ideologi Oh Itu Sasanya Dan Itu Biasa Biasa Saja Kenapa Saya Katakan Biasa Biasa Saja Dari Dulu Pancasila Mau Dijatuhkan Itu Sudah Biasa Mas Dari Awal Kemerdekaan Yang Tidak Sepakat Kemudian Mau Dijadikan Sosialis Itu Dari Tahun 1948 Mas Pemberontakan PKH Itu Dari 48 Kemudian Yang Paling Dasar 65 Kan Begitu Catatan Sejarah Ada Kemudian Pemberontakan RMS Republik Maluku Kemudian Ada Ini Dan Ini Dan Itu Terus Terus Sekarang Hari Ini Masih Adakah Pancasila Itu Punya Kekuatan Kekuatan Dasar Pancasila Itu Adalah Pada Kalimat Persatuannya Bahwa Indonesia Itu Saya Teringat Dengan Salah Satu Frasa Ucapan Soekarno Kalau Ada Yang Bertanya Berapakah Jumlah Penduduk Indonesia Jawab Bukan 10 Juta Bukan 100 Juta Tapi Satu Yakni Bangsa Indonesia Kalau Kita Hari ini Menjawab Berapa Juta Penduduk Indonesia Jumlanya 270 Juta Ada Ratusan Suku Ada Ratusan Bahasa Ada Puluhan Keyakinan Bahkan Tetapi Kalau Menggunakan Kalimat Satu Indonesia Selesai Artinya Indonesia Bangsa Indonesia Hari ini Harus bersatu Kemudian Ada Kelompok-kelompok Tertentu Ada sebagian Mengatakan Bahwa Hari ini Indonesia Sudah dikuasai Asing Dan asing Dikuasai Dikuasai oleh Asing Dan asing Ya Dalam Konsep Ekonomi Terbuka Indonesia Indonesia Kan menerapkan Ekonomi Terbuka Mas Saya Tidak Membelas Siapapun Hari ini Dalam Kontek Ekonomi Terbuka Saya Bukan Seorang Ekonom Dalam Kontek Ekonomi Terbuka Kan Kita Harus Faham Apa Isu Ekonomi Terbuka Hari ini Ekonomi Indonesia Kan Kita Tidak Ekonomi Lokal Bukan Ekonomi Asia Tenggara Bukan Ekonomi Asia Tapi Ekonomi Dunia Bicara Soal Ekonomi Dunia Hari ini Kita Berada Di Pasar Bebas Apakah Kemudian Indonesia Ini Menjadi Negara Negara Yang Bebas Dalam Berekonomi Menjadi Negara Bebas Dan Berdemokrasi Mohon Maaf Saya Tidak Dalam Kaitan Membahas Itu Karena Waktunya Akan Habis Tapi Kita Bicara Tentang Pancasila Sebagai Perekat Persatuan Dalam Kehidupan Berbangsa Kalau Ada Pelanggaran Hukum Korupsi Dan Setelah Yang Hari Ini Korupsi Itu Bukan Hanya Di Atas Meja Tapi Korupsi Korupsi Sama Meja Mejanya Baik Kemudian 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 Mudah-mudahan Dengan hari Lahirnya Pancasila Corona Bisa hilang Ustadz Karena Corona Telah Menyulitkan Kita Buat Bepergian Ustadz Sama-sama Jadi Lantas Kemudian Nilai-nilai Apakah Yang Bisa Kita Terapkan Kepada Generasi Generasi Kita Berikutnya Sebenarnya Di pendidikan Dasar Saya Sebenarnya Dari dulu Agak curiga Mohon maaf Kemudian Seandainya Bahasa Saya Tidak Berkenan Di Sebagian Orang Bahwa Dulu Dulu Dari Kecil Kan Kita Diajarkan Waktu Kita Tahun 70-an Diajarkan Pendidikan Budi Pekerti Mas Hardy Belum Lahir Ya Pendidikan Budi Pekerti Setelah Itu Kemudian Kita Diajarkan Pendidikan Moral Pancasila Lama Kelamaan Pendidikan Moral Pancasila Dihapus Menjadi PPKN Pendidikan Pancasila Dan Kewarga Negaraan Nah Problem Besarnya Muncul Ketika Diganti Lagi Menjadi PKN Pendidikan Kewarga Negaraan Tidak Tidak Lagi Bicara Moral Nah Bangsa Indonesia Bangsa Bermoral Mas Moral Pertama Adalah Moral Agama Yang Pertama Moral Agama Kenapa Di samping Pak Pak Zin Gak Pake Masker Ada Maskernya Kalau Saya Maskernya Hitam Mbak Gak Kelihatan Kan Mbak Mas Jadi Yang Hari Ini Kita Tengah Krisis Moral Tentu Bangsa Ini Akan Baik Baik Saja Jika Kita Berpegang Tunggu Kepada Moralitas Moralitas Beragama Dan Moralitas Kita Sebagai Manusia Beradab Kita Ini Adalah Manusia Beradab Kita Ini Adalah Manusia Manusia Baik Tapi Kenapa Kemudian Ada Terkesan Bahwa Hari Ini Seakan Akan Kita Ini Saling Mengalahkan Antara Satu Dengan Yang Lain Ada Istilah Homis Omni Homos Homos Omni Homis Manusia Tengah Memakan Manusia Ini Bukan Kanibal Miscommunication Bukan Mis Komis Jadi Begini Ada Mas Ada Problem Yang Tengah Kita Hadapi Bersama Di Bangsa Ini Adalah Disintegrasi Disintegrasi Pemikiran Bahkan Bahkan Dengan Gagahnya Sebagian Teman-teman Mengatakan Untuk Apa Berpancasila Pertanyaan Jebakannya Itu Cuma Dua Satu Pertanyaan Jebakan Pilih Quran Atau Pilih Pancasila Mas Pertanyaan Sampian Ngawur Kenapa Sampian Membandingkan Antara Pancasila Dan Quran Pertanyaan Pertanyaan Sampian Tidak Tepat Kalau Sampian Bertanya Dalam Konsep Beragama Apa Yang Ada Pegang Saya Pasti Pegang Quran Tapi Dalam Konteks Saya Sebagai Manusia Berbangsa Bernegara Saya Kembalikan Itu Kepada Pancasila Yang Sumber Utamanya Adalah Nilai Nilai Quran Kok Susah Bener Jawabnya Kenapa Tidak Kembalikan Kepada Quran Mas Yang Tidak Senang Kepada Quran Siapa Saya Muslim Tentu Sebagai Seorang Muslim Saya Meyakini Itu Tetapi Dalam Bagaimana Kemudian Filosofi Kebangsaan Kita Pancasila Itu Sebagai Fundamental Utama Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Dalam Kehidupan Apapun Ya Saya Pilih Pancasila Karena Begini Terima Terima kasih Mas Bang Bang Rianto Matur So Sampun Hatir Jadi Begini Saya Pernah Menyaksikan Teman-teman Yang Ngotot Sampai Ngelarang Anaknya Itu Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Karena Itu Bukan Wajib Bukan Sunnah Terus Sejak Kapan Lagu Pancasila Lagu Indonesia Raya Itu Menjadi Sunnah Mas Apalagi Kemudian Wajib Sampai Ngototot Ngotot Bilang Itu Binah Sampai Itu Hidup Di Indonesia Bahkan Di Negara Negara Arab Sekalipun Itu Punya Lagu Kebangsaan Itu kan Aneh Di Negara Negara Arab Yang Konon Berasaskan Islam Sekalipun Indonesia Bukan Berasaskan Islam Berasaskan Agama Bukan Berasaskan Islam Berasaskan Agama Tetapi Mayoritas Penduduknya Muslim Itu adalah Fakta Yang tidak Terbantahkan Tetapi Tenang-tenang Saja Bahwa Islam Itu Tidak Pernah Sedikitpun Memaksakan Kehendak Kehendak Apapun Kepada Yang Berbeda Karena Kalau kita Masuk Kepada Pasasi Tidak Ada Paksaan Di Dalam Beragama Artinya Hari ini Kita harus Tetap Semangat Bahwa Pancasila Adalah Final Sebagai Asas Berbangsa Tidak Boleh Ditawar Lagi Maka Ketika Teman-teman Kemarin Komkom Nahdiin Itu Dicemoh Matur Suwun Eko Isnandar Matur Suwun Sangat Atas Hatiripun Mudah-mudahan Ustadz Tetap Diparingi Kesehatan Amin Matur Suwun Maaf Ustadz Sambil Ngopi Bismillah Bismillah Nah ini Terima kasih Atas ingetannya Saking asingnya Nekang Harbi Sambil Lupa Sambil Lupa Sambil 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 Orang rumah Amin Gak Insya Allah Gak Gak pernah saya lupa itu Tapi kalau selalu ya Ini Ini pentingnya Sebagai Sebagai Pencerahan Buat Teman-teman Muda Generasi Muda Indonesia Tetap Semangat Tetap Berkeyakinan Bahwa Pancasila Itu Adalah Hasil Dari Nilai Nilai Keagamaan Nilai Sosial Nilai Budaya Yang sudah Ada disitu Jadi tidak perlu lagi kita mempersoalkan Apalagi kemudian membenturkan Apakah pilih Quran Atau Pancasila Terima kasih senior saya Kiai Haji Sumari Yang sudah hadir Kemudian Ikhwan Maulidi Yang sudah hadir juga Nah jadi Rosy Sparko ini luar biasa Selalu mengingatkan sampian ya Selalu mengingatkan Rosy Sparko Jangan sampian mandi apa Atau Beliau ini Fan berat saya gitu Subhanallah Terima kasih ya Saking beratnya Saking beratnya Beliau nge-fan sama saya itu Pernah minta tanda tangan Di jidat loh Di jidatnya Subhanallah Luar biasa Ini guyon ya Minum kopi aja Sampai tingging hati Luar biasa Luar biasa Sparko Nah ini Pertanyaan yang sangat menggugah Yang Muhammad Halili Pak Ustadz Bagaimana dengan Bangsa kita sekarang Yang tidak berperkemanusiaan Dengan perang antara saudara Perang saudara Saya agak kurang fasih Berbahasa Inggris Tapi kalau bahasa Inggris Bagian selatan Saya faham Itu namanya Bahasa Madura Inggris bagian selatan Arak ngidul sedikit Ya geser sedikit Si telatil muntahas Jadi Begini Yang dikhawatirkan Kalau dulu ada perang Perang terbuka Namanya itu Perang dunia Perang dunia pertama Dan perang dunia kedua Yang dikhawatirkan Kedepan adalah Civilization war Aduh agak susah ini Kalau bahasa kampung saya itu Memang gak susah mas Civilization war Civilization war Bisa kan? Ya udah udah Itulah maksudnya Jadi Apa yang disebut dengan Perang sipil Bibit-bibit Perang sipil Itu bisa terjadi Yang diawali dengan Rasa Saling kebanggaan Saling kebanggaan Terhadap diri Terhadap kelompok Mulai dari ananiyah Sampai kepada ta'as subiah Kebanggaan kepada pribadi Dan kebanggaan kepada kelompok Dan golongan Karena itu Kebiasaan manusia itu adalah Berbangga-banggaan Nah termasuklah kita Siapa yang tidak bangga Dengan suku kita Siapa yang tidak bangga Dengan bahasa kita Tetapi kebanggaan-kebanggaan ini Sebaiknya tidak harus Kita kedepankan Ada hal yang lebih penting Ada hal yang lebih utama Adalah bagaimana Mempersatukan semua itu Dalam sebuah bingkai Kesatuan negara Republik Indonesia Ingat bingkai Bingkai Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berasaskan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dimana disitu Dijelaskan Bahwa Dalam konteks Kehidupan Berbangsa Dan bernegara Dalam persoalan Keyakinan agama Kita dipersilahkan Kembali kepada Ajaran agama Dan keyakinan Masing-masing Tetapi dalam konsep Kehidupan sosial Tentu kita akan Bersepakat bahwa Bang Pancasila itu Adalah sebagai payungnya Sebagai payung peneduh Nah ketika hari ini Banyak diantara Ketika munculnya Kelompok-kelompok Intoleran Kelompok-kelompok Koruptor Kelompok-kelompok Kapitalis Yang hanya Mementingkan perutnya sendiri Kelompok-kelompok ini Adalah musuh Kita bersama Jadi Kang Halili Kang Muhammad Halili Kelompok ini adalah Yang disebut Kelompok intoleran Kenapa? Kelompok intoleran itu Bukan hanya saja Mereka Yang anti terhadap Keberagaman agama Tetapi mereka Yang sudah melakukan Tindakan korupsi Adalah manusia-manusia Imoral Manusia yang tidak bermoral Kelompok-kelompok Atau orang-orang tertentu Yang dengan sengaja Atau bahkan dengan luar biasa Mereka merancang Sebuah kejahatan Karena korupsi Itu adalah sebuah Kejahatan Kemanusiaan Terberat setelah perang Nah Gini Kejahatan korupsi Adalah kejahatan Yang tidak bisa termaafkan Dalam kehidupan bangsa Maka Kenapa saya katakan begitu? Kalau seandainya korupsi itu Yang dikorupsi adalah Uang rakyat Ini kan sangat luar biasa Kejahatannya Kejahatan yang luar biasa Yang kita sebut sebagai Extraordinary crime Bisa paham? Ya gitu ya 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 Coba-coba terjemahkan lagi Extraordinary Extraordinary crime Extraordinary Kejahatan luar biasa Karena kejahatan ini adalah Kejahatan yang sangat membunuh Kejahatan Kejahatan korupsi itu Dikategorikan sebagai Sebuah kejahatan yang lebih parah Setelah perang Dan narkoba Korupsi itu sangat membunuh Mas Dan itu sangat tidak sesuai Dengan nilai-nilai Dan dasar-dasar manusia beragama Agama manapun Pasti melarang itu Nah di dalam kehidupan kita Sebagai sebuah negara yang baik Itu juga sangat melarang Pancasila paling melarang itu Undang-undang dasar kita Negara kita sebagai negara hukum Melarang itu Waalaikumsalam 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 Dalam hal ini Perlu kita pahami Perlu kita pahami Sebagai sebuah Sebagai sebuah bangsa Itu harus kita musuhi bersama Harus kita musuhi bersama Bahwa kejahatan Itu adalah kejahatan Yang tidak termaafkan Dan itu adalah Gejala dari manusia Yang tidak berperkemanusiaan Kemudian Berikutnya adalah Siti Masdah Bagaimana pandangan ustadz Jika seorang kiai Atau ustadz dan lain-lain Sangat gencar Dengan ajakan keislaman Sehingga statementnya Sehingga Kadang membingungkan umat Islam dalam mengambil Tindakan antara Islam Dan Pancasila Karena tidak semua orang Bisa paham Kapan harus menggunakan Pancasila dan ajaran Agama itu sendiri Pertanyaan yang cerdas Kemudian Umi Kizwa hadir Terima kasih Hari lantrilan Kopinya disambil Pak Yayi Matur Seud Mama Zaini Pugu hadir Ustaz Akoh Makasih Murid Akoh Kemudian Pak Mati Munir Hadir Pak Ustaz Terima kasih Jadi begini Kapan kita menerapkan Pancasila Dan kapan kita menerapkan Kehidupan keberagamaan Ada kehidupan pribadi Dan ada kehidupan Sosial Mbak Masdah Terima kasih atas Pertanyaannya Dan hadirnya Pertanyaan ini Adalah pertanyaan Yang sangat menggugah Fikiran kita Untuk lebih cerdas Kadangkala Kita tidak bisa Menempatkan Mana bagian pribadi Dan mana itu Bagian sosial Ketika berkaitan Tentang Bukankah setiap agama Apalagi Islam Saya Muslim Saya sangat Meyakini Islam itu Sebagai Dan kemudian pada Iyad yang lain Nah Saya meyakini itu Saya meyakini Islam Sebagai sebuah Keyakinan yang Tidak bisa Dirubah Itu keyakinan Dasar sebagai manusia Beragama Tidak bisa digantikan Tetapi Dalam konteks Kehidupan sosial Islam mengajarkan Kepada kita Bagaimana kita hidup Di dalam Bersosial Bermasyarakat Contoh Sifat Sikap ta'awun Sikap tolong menolong Wata'awanu Alal birri wa taqwa Wala ta'awanu Alal ithmi wa al'udwan Kemudian dalam Konsep kita yang lainnya Bahwa kita ini adalah Ketika berkaitan Tentang agama Islam memberikan Arahan nih Kalau bicara soal agama Lakum dinukum Waliyadin Tetapi dalam konteks Kehidupan sosial Nabi Mengajarkan kepada saya Kepada kita Kepada anda Sebagai pribadi muslim Atau muslimah Bagaimana kehidupan kita itu Selalu bersama-sama Dan saling menghormati Perbedaan yang ada Contohlah konsep Madinah Ketika Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Hidup di Madinah Bersama para sahabat Kenapa Rasulullah Tidak menjalankan Pemerintahan Tidak menjalankan Kehidupan sosial Keagamaan dengan Sikap otoriter Nabi bisa saja Melakukan itu Ya Mbak Masdah Dan para penonton sekalian Di Zen Mosin Official Channel Bisa saja Rasulullah bersikap otoriter Tapi Nabi itu Bukan tipe yang demikian Malah Nabi Mempersilahkan Siapapun Untuk hidup berdampingan Di kota Madinah Maka kemudian Maka kemudian Madinah itu Dikenal sebagai Kota Tamadun Kota Peradaban Kota Madaniah Kota yang penuh Dengan fikiran Cerdas dan cemerlang Kenapa? Nabi hidup berdampingan Dengan Yahudi Nabi berdampingan Dengan Nasrani Dengan Majusi Bahkan dengan orang-orang Yang tidak memiliki Keyakinan di kota Madinah Nabi berada di tengah-tengah Yang kemudian Itu dituangkan Dalam sebuah konsep Piagam Madinah Nah kapan kita menerapkan? Dalam kehidupan pribadi Ya monggo Silahkan menjalankan Keyakinan agama Oh Tetapi bukankah Islam Mengajarkan kepada kita Untuk menghormati Perbedaan-perbedaan itu Bahkan perbedaan ketuhanan Sekalipun itu Harus kita hormati Nah sekarang Banyak orang yang tidak paham Apalagi orang-orang Yang menyampaikan statement ini Didengarkan oleh ribuan orang Kemudian statementnya itu Mengajak Bahkan terkesan Sangat provokatif Sangat provokatif Seakan-akan bahwa kita ini Sedang bermusuhan Berhadapan dengan musuh Indonesia ini Sedang dalam keadaan baik-baik Baik-baik saja Nah tetapi kemudian Di dalamnya ada Ria-ria dan gejala-gejala Yang berbeda Itu biasa dalam kehidupan bangsa Nah Dalam hal ini Saya dipercaya oleh teman-teman Secara pribadi ya Saya dipercaya oleh teman-teman Di IKBM Ikatan Keluarga Besar Madura Saya diminta untuk Menduduki posisi Ketua bidang keagamaan Ini bukan sebuah tantangan ya Tapi sebuah amanah Bagi saya pribadi Dan teman-teman Di Ikatan Keluarga Besar Madura Kalimantan Barat Bagaimana kemudian Rumah besar kita ini Oh ini IKBM Ini punya saya Iya Tapi IKBM adalah milik bangsa Indonesia Dan Indonesia adalah milik kita Yang berada di Puak Yang lain di Puak Melayu silahkan Yang ada di Puak Dayak Di Jawa dan seterusnya Silahkan Anda milik Indonesia Dan Indonesia adalah milik Anda Mari kita jaga bangsa ini Jaga persatuan bangsa ini Jangan sampai hanya kepentingan pribadi Kepentingan kelompok Kemudian kita menghilangkan Persatuan dan kesatuan bangsa ini Nah ini Mbak Mas Dah ya Mudah-mudahan Kalau memang Ini membingungkan Saya aja yang ngomong lebih bingung ini Terima kasih yang sudah hadir teman-teman Silahkan di komen Silahkan di share Kalau bahasa kita apa ya Silahkan di komentari Di like Di like Kemudian di share Dibagi Nah pecahu Di share itu bahasa kampung saya pecahu Jangan lupa buat teman-teman dan saudara semuanya Jangan lupa di like dan share atau komen Di beranda ini Di pertanyakan apa-apa Trihal apapun yang Anda pertanyakan Tentang kehidupan berbangsa ya Berbangsa Nah hari ini adalah 1 Juni Dimana 1 Juni ini adalah hari lahirnya Pancasila Dan 1 Juni Loh sampean kok bingung tanggal 1 Juni 1 Juni Jadi ada yang tanya tadi Apakah Pancasila masih sakti? Ya Kalau semuanya Dikembalikan kepada itu Buktinya Dari beberapa penjelasan ulama kita Berapa kali Pancasila itu mau diganti Mulai dari ideologi kiri Sampai ideologi kanan Sampai ideologi kanan kiri Kanan kiri Sampai hari ini masih tidak berubah Alhamdulillah Dan yang lebih Yang lebih Gres lagi hari ini Ketika ada kelompok-kelompok tertentu Yang petang-tang-peteng-peteng ke sana ke sini Yang mengatakan Bahwa Pancasila itu Harus diganti dengan konsep khilafah Yes Itu hakmu Tapi kami punya hak untuk menolak itu Pancasila Togud Hah? Pancasila Togud ya? Wah Masya Allah Jadi sekarang ini Kang Hardy Ada pertanyaan yang saya sampaikan tadi Saya bukan menolak khilafahnya Saya menolak khilafahnya Tapi saya menolak Kalau dikatakan bahwa Pancasila itu adalah Togud Berarti Anda menolak Khilafah Khilafah itu adalah Iyah Karena dalam konteks kesejarahan Ada empat Khilafah Al-Rashidin Al-Mahdin Ada empat khalifah pengganti Nabi Syed Nabu Bakar Omar Uthman Ali Radiyallahu anhum Itu adalah Kekhilafahan Setelah itu Wallahu'alam Bimuradihi Wallahu'alam Bisro Tapi Indonesia Tidak menganut sistem itu Kita bangsa Indonesia Sama-sama Bersepakat Bersepakat Pancasila Kenapa harus Pancasila Sudah dijelasin dari awal Kalau kurang faham Silahkan diputer nanti dari awal Konsep khilafah itu Saya Jadi teringat Kepada ucapan Allah Allahumma Yerham Allahumma Firlah Sheikh Sa'id Ramadan Al-Buti Seorang Ulama yang sangat ilim Yang sangat luar biasa sekali Ulama syuriyah Yang wafat Karena dibom oleh ISIS Yang mengatasnamakan Islam ISIS itu bukan Islam Mengatasnamakan Islam Beliau itu menjadi korban Apa kata beliau Jangan percaya Kepada propaganda Propaganda khilafah Karena itu Kedustaan yang nyata Propaganda khilafah itu Kedustaan yang nyata Nah Kenapa bangsa Indonesia Sebagai Pancasila Karena Pancasila itu Digagas oleh para ulama Dan para kaum nasionalis Yang menginginkan Indonesia Dibaik-baik Begitu loh Jadi kalau mau Diskusi tentang khilafah Yuk kita ketemu Tidak usah ribut disini Sebab kata Nabi Al-khilafat Fi umati Talatin Kekhilafahan di umatku itu Hanya 30 tahun Thumma mulkan ba'da dalik Dan setelah itu Hanya adalah kerajaan Thumma mulkan ba'da dalik Kemudian Samsuni yang sudah hadir Mantap Ustaz Lanjutkan Mantul ke suhun Kemudian Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah bisa hadir Mau tanya apakah Secara umum Sudah dijalankan Baik dari pihak pemerintah Dan juga masyarakat Inilah Harus ada kesadaran bersama Mari kita kembali Kepada khidtoh Apa itu khidtoh? Titik awal Titik awal Dimana Pancasila itu digagas Ada kesamaan hak Ada kesamaan hukum Dalam pandangan hukum Negara Republik Indonesia Tidak boleh dibedakan Antara yang kuat Dan yang lemah Antara yang kaya Dan yang miskin Semuanya Sama dihadapan hukum Sama rata Sama rata dihadapan hukum Tidak ada perbedaan Apakah hari ini Sudah dilaksanakan Dengan baik Silahkan bisa Diterjemahkan sendiri Sudah seperti Apakah pelaksanaan itu? Di tingkat gagasan Kita sama Di tingkat gagasan Dan ide kita luar biasa Tapi Permasalahannya dimana? Di tingkat pelaksanaan Nah ini penting Ini penting Dan kita berharap Berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Bangsa Indonesia Bangsa yang sangat luar biasa Dijadikan oleh Allah Sebagai Baldatun Tayyibatun Warabbun Ghafur Terima kasih Usman Alhamid Yang sudah menonton Apa kabarnya Malaysia Kemudian ada Samsuni Izin share video Ya Ustaz Silahkan Silahkan Terima kasih Nah Sekali lagi Kita ini Kita enggak Enggak bisa ngaji kitab kuning Tapi kita ngaji kitab kebangsaan Maka kemudian Hadratis Abdul Wahab Hasbullah Menggagas sebuah Syair lagu Yang kemudian dinyanyikan Sampai hari ini adalah Hubbul watan Minal iman Cinta tanah air itu adalah Bagian dari rasa iman Kepada Allah Nah kemudian Hari ini Beberapa waktu yang lalu Sekitar Hampir dua tahun yang lalu Saya ketika Umrah Itu Di Saudi sendiri Sudah banyak Pamflet-pamflet itu Di pinggir jalan itu Mulai dari Madinah Hampir seluruh Kawasan Saudi itu Sudah banyak sekali Baliho-baliho Kebangsaan Yang bertuliskan Hubbul watan Fiqalbi Fiqalbi Cinta tanah air Dalam hatiku Kenapa gak ikut kita saja Hubbul watan Minal Iman Ya gak apa-apalah Ini sebenarnya Merupakan kegelisahan Sebenarnya Saya gak ngurusin Negaranya orang lah Saya bicara tentang Negeri saya aja Ya Mari bersama-sama Berharap kepada Allah Mudah-mudahan Konsep kebangsaan kita Konsep bernegara kita Konsep sosial kita Yang berdasarkan Kepada Pancasila Dan undang-undang Bisa dilaksanakan Dan diterapkan Apakah seperti apa hari ini Tataranya Saya tidak faham itu Tapi kalau memang Anda mengatakan Oh ini masih belum Belum maksimal Yuk Kita bersama-sama Memaksimalkan itu semuanya Luar biasa Luar biasa Pertemuan kita siang hari ini Dan cuaca di depan Sudah hujan nih Luar biasa sekali Deras Sudah jam berapa Sudah berapa menit Waktu kita 57 menit Hampir satu jam Kita ngaji kebangsaan Bahwa ngaji kebangsaan itu penting Jangan hanya saja Tony Kurniawan Subhanallah Assalamualaikum Salam santun dari saya Pak Ustaz Zen Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas Kadenya Kang Tony Kang Hisam Hisam yang sudah hadir Menonton acara kita Sekali lagi Mari kita jaga Persatuan dan kesatuan bangsa Mari kita kembali Kepada Pancasila Sebagai Dasar ideologi kita Berbangsa dan bernegara Dan persoalan Kita sebagai pribadi Manusia Pribadi beragama Kembalilah kepada Konsep agama masing-masing Dan tetap menjalankan Aktivitas apapun Dan jangan pernah Percaya dengan provokasi Provokasi Dan agitasi Yang mengatakan Bahwa Pancasila itu Tauhut Pancasila itu Berhala Pancasila itu Produk manusia Pancasila itu Produk yang tidak bisa Diterima Karena bertentangan Dengan nilai Quran Makanya Yuk ngaji Kebangsaan Ngaji itu penting Ngaji itu penting Tapi itu kan guru Dan sanat yang Jelas Jadi guru Pancasila Jelas Guru Pancasila itu Siapa? Hadratus Yashif Ash'ari Ki Abdul Wahab Hasbullah Kemudian Ada Ki Bisri Sansuri Kemudian ada Ki Ridwan Kemudian ada Ki Asar Samsul Arifin Dan yang lain seterusnya Nah Paling terakhir Sebagai jawaban Bahwa Yang Apa ya Menggagas Bahkan yang Merancang Lambang burung Garuda itu Sebagai logo kebangsaan Sebagai simbol kebangsaan Indonesia Itu adalah Sultan Abdul Hamid II Yang merupakan putra Sulung Dari Sultan Muhammad Sultan Kota Pontianak Terima kasih Atas kehadirannya Dengaji kebangsaan kita hari ini Terima kasih Iya Jadi biar kita tidak saling membenturkan Terima kasih Kang Hardy Ini Karena Suaranya tidak jelas Sampai di closing saja Closing ya Baik Terima kasih Karena memang Waktu kita sudah habis Kesempatan kita sudah habis Dan karena kondisi hujan Yang sangat luar biasa ini Saya juga mau lanjutkan kopi Silahkan anda ngopi bareng Tapi yang tidak boleh itu Ngopi baring Ya Kalau Ngopi bareng boleh Yang tidak boleh itu Ngopi baring Terima kasih Hadhanallah Wa'iyakum Majumain Tetap kita Dengan satu moto NKRI Harga mati Billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh